Perbedaan watercolor harga Rp300.000 dan harga Rp30.000an Wow! Kita siapin satu kertas untuk satu frame Ini yang Rp300.000an dan ini yang Rp30.000an Yang pertama kita mulai di watercolor yang harganya Rp300.000an Yaitu merek Windsor & Newton Biar sama disini saya pake warna biru utamerin, hijau, dan kuning Nah biasanya perbedaan dari watercolor yang mahal Dia tuh pigmentnya murni dan dia tuh gampang multi-blend Atau dibuat kayak gini nih Jadi karakternya gak cepet kering, warnanya vibrant atau pigmented Terus juga dia gampang banget di-blendnya Nah untuk watercolor yang murah Biasanya dia tuh warnanya pigmented juga Tapi dia tuh cepet banget kering ya Jadi agak susah untuk di-blend atau ditimpang lagi kayak gini nih Jadi dia tuh cepet kering jadi gak bisa dibuat efek awan kayak gitu Nah kalian bisa liatkan perbedaan warnanya Dari biru ke hijau sampai ke kuning ya Liat deh untuk watercolor yang mahal Dia tuh bisa mempertahankan warna aslinya di watercolor papernya Kalau yang murah masih tetep bagus Tapi terlihat chalky dan warnanya berubah jadi burung kayak gini ya Masih bagus dua-duanya Kalau mau beli linknya ada di bawah video Atau di pin komennya tinggal di klik aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!